5 MemeCoin ini berpotensi naik 100 kali lipat Halo semua, selamat datang di channel Pacekripto, Raja MemeCoin Indonesia Rekam jejak saya adalah menangkap WIF sampai 50 kali lipat dan juga MOG hingga 5 kali lipat Sekarang saya akan membahas MemeCoin apa yang berpotensi untuk naik 100x untuk bullrun kali ini kawan-kawan Dan juga market cap dari koin yang akan saya bahas pada video kali ini semuanya di bawah 50 juta market cap Daripada lama-lama, mari kita masuk membahas ke 6 MemeCoin ini Yang pertama, tolong disclaimer, ini memiliki resiko sangat tinggi sekali Teman-teman pasti tahu jika Anda membeli MemeCoin, resiko super tinggi sekali Semua Anda yang tanggung dan juga rawan serangan jantung Berikutnya, tolong turunkan IQ Anda untuk menonton video ini Karena memang kita tidak menggunakan tesis ataupun fundamental yang sangat rumit Ini adalah logika anak TK ataupun anak yang bodoh, polos dan tidak paham apa-apa Oke, kita masuk ke dalam koin pertama Ini merupakan koin yang bagi saya, saya memiliki conviction sangat tinggi sekali terkait koin ini Namanya adalah Ritardio Apa ini Ritardio dan juga apa temanya Ritardio adalah culture yang sangat fanatis sekali Vibes-nya sama seperti MOG kawan-kawan Jadi kita akan bahas, untuk kelebihannya Dia memiliki culture ataupun vibes ataupun aura yang sama dengan MOG Saya merasakan ini sendiri Berikutnya yang kedua, mereka memiliki komunitas yang sangat kuat sekali kawan-kawan Dan ini merupakan komunitas tidak hanya meme saja Tetapi lebih ke cara hidup, cara mereka nge-tweet dan sebagainya Jadi ini merupakan koin komunitas Jika lo kita melihat sejarah MOG bisa mencapai 600 juta market cap Berikutnya Bitcoin ataupun Harry Potter, Obama, Sonic, Inu Bisa mencapai 200 juta market cap Itu merupakan kedua culture terkuat di dunia kripto sekarang Dan saya rasa Ritardio ini paling cocok sekali untuk disebut sebagai koin culture Berikutnya Ritardio ini memiliki atribut, tanda kutip MOG memiliki kacamata, VIV memiliki topi Ritardio ini memiliki meme, yaitu meme badut kawan-kawan Dan juga dia memiliki filter badut yang sangat ikonik sekali Berikutnya, Polymarket, Phantom, dan juga banyak sekali Aplikasi-aplikasi solana besar itu sudah mulai mention ataupun ikut-ikutan Membuat meme terkait Ritardio Saya rasa ini bully sekali Berikutnya untuk cons ataupun kekurangan pertimbangannya adalah Dimana ini merupakan meme yang sangat inklusif sekali Ataupun sulit dipahami oleh orang awam ataupun normi Berikutnya dia memiliki jokes dewasa Dan juga ini merupakan komunitas yang sangat autistik sekali Ataupun inklusif, tidak banyak orang yang nyaman dengan jokes ini Oke berikutnya, koin kedua adalah Hemi Mungkin teman-teman pernah melihat koin ini di TikTok bahkan Bagi saya Hemi ini sangat kuat sekali karena Ini merupakan meme paling kuat dalam dunia hamster Dan juga TikTok trend Jadi belakangan ini sempat hype yang namanya Meme TikTok trend Dimana TikTok-tiktok trend seperti Miwing, seperti Hemi dan sebagainya Mereka mulai membuat koin meme Dan Hemi ini yang paling kuat bagi saya Anda dapat cek dari harganya Berikutnya, ini merupakan terang super viral di TikTok Yang kedua ini merupakan gambar in real image Ataupun gambar asli Sekarang lagi jaman gambar-gambar asli Seperti Michi, gambar kucing asli Berikutnya Whiff, gambar anjing asli dan sebagainya Dan dia sangat lucu sekali kawan-kawan Lucu merupakan tesis yang sangat kuat Berikutnya, hamster adalah hewan yang sangat membel banget Artinya, relate dengan manusia Dekat dengan manusia juga Banyak orang yang melihara hamster Jadi ada banyak hewan yang meme-able Tapi tidak relate dengan manusia Hamster ini termasuk yang relate Berikutnya, harga dan juga komunitas sangat kuat sekali Ketika meme koin disorana rebound Koin ini ikut rebound Berikutnya, komunitas juga sudah mulai terbentuk Dengan sangat baik sekali di Hemi Untuk constnya, chartnya cukup overpump Dimana sekarang sedang akumulasi ulang Dan juga ada kemungkinan jenuh di masa depan Nah berikutnya, koin ketiga adalah haram B Ini mungkin koin yang belum pernah saya sebut Bagi saya ini merupakan tren yang sangat besar sekali Jadi, haram B sendiri merupakan meme yang sangat legendaris Jadi sebetulnya kunci kita mencari meme koin adalah Kita mencari meme yang bagus Meme yang kemungkinan besar akan viral Dan haram B ini sudah terbukti Sudah ada produknya Artinya sudah viral Sudah bagus memenya kawan-kawan Jadi ini merupakan meme yang sangat legendaris sekali Tapi meme yang cukup tua di sekitar tahun 2016-2017 Tidak masalah karena bagi saya koin-koin seperti PP dan sebagainya Itu juga merupakan meme yang tua Tapi sekarang hype kawan-kawan Karena memiliki koin Berikutnya untuk Tesisnya adalah yang pertama Semua orang familiar dengan meme ini Hampir semua orang familiar Berikutnya monyet ataupun gorilla adalah hewan yang memeable juga Monyet berikutnya hamster Berikutnya kambing Saya rasa hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang sangat baik sekali Ataupun memeable banget Berikutnya Elon Musk belakangan ini ngepost Tentang haram B Terkait kematian anjing dogecoin kemarin Jadi dia ngepost haram B Dan Elon Musk sendiri Memang menyukai meme haram B Haram B sangat terkenal sekali Berikutnya chartnya sangat organik sekali Ada waktu untuk komunitas terbentuk di sana Ada sideways, ada pump Saya sangat suka chartnya kawan-kawan Jadi chartnya ini menunjukkan bahwa Ada pembentukan komunitas yang solid di sana Berikutnya untuk consnya adalah Hari haram B sudah lewat Dimana 28 Mei kemarin Jadi saya rasa mungkin hype-nya akan sedikit turun Berikutnya BitCT ataupun Influencer CT sudah mulai aware Terkait proyek ini Artinya Saya lebih suka meme coin yang belum banyak orang aware Ataupun sadar terkait kehadirannya Mengapa? Karena artinya ada kemungkinan Banyak sekali uang-uang baru Ataupun orang-orang baru Yang masuk Yang ikut membangun meme coin tersebut Yang ikut ngepump harga meme coin tersebut Jika lo semua orang sudah tahu Siapa lagi yang akan ngepump coin tersebut? Berikutnya Gambarnya kurang ikonik Jadi meme dia ini gambarnya adalah gambar monyet Dan juga gorilla secara general Berikutnya meme keempat adalah Joe Teman-teman pasti pernah melihat karakter ini Ini merupakan emoticon Yang sering kita gunakan di HP Dan dia memiliki nama Namanya adalah Joe Selama ini saya sedang mencari coin ini Karena bagi saya Coin ini sangat scalable sekali Dan sangat relatable Dengan banyak manusia Untuk prosnya adalah Coin terkuat saat ETH naik Saat ETH naik ada beberapa coin yang kuat sekali Ada MOC Berikutnya ada PP dan sebagainya Tapi saya lihat Yang di bawah market cap 100 juta Yang kuat adalah Wojak dan juga Joe ini Berikutnya Memenya scalable dan juga sangat original sekali Sangat autentik sekali Memberikan vibes yang berbeda Karena terkadang orang jenuh Membutuhkan rotasi Saya rasa Joe ini sangat cocok sekali Berikutnya belum ada yang bahas Artinya belum ada influencer besar Yang bahas terkait coin ini Berikutnya karakter yang terkenal Untuk kelemahannya adalah Yang pertama Komunitas belum terbentuk Di Joe ini saya rasa Sekarang akan baru mulai terbentuk Berikutnya belum break all time high Jadi ada kemungkinan sideways Dan juga mungkin jokesnya sedikit garing kawan-kawan Oke kita masuk ke coin berikutnya Adalah Joing 737 Ini merupakan coin favorit baru saya Karena saya rasa Ini meme lucu banget Menurut pendapat humor saya Jadi ini merupakan meme politik Bagi saya meme politik akan sangat kuat sekali Anda lihat Google Trend Trend pencarian Trump dan juga Biden itu sangat tinggi sekali Dibandingkan dengan meme coin seperti Dogecoin Chiba dan sebagainya Artinya Trump ini memang betul-betul orang yang sangat terkenal sekali secara global kawan-kawan Sama seperti Elon Musk Nah berikutnya Tesisnya adalah yang pertama Meme politik akan viral pada bulan Juli hingga Oktober Saya mencari data ini dari Google Trend Berikutnya Boden dan juga Trump Ini akan jenuh bagi saya Akan jenuh Meme nya juga kurang scalable Dan juga orang-orang cepat bosen dengan meme ini Jadi pasti ada rotasi ke meme coin yang lain Saya rasa Ini merupakan kandidat yang sangat baik sekali Berikutnya sangat scalable Dan juga unik sekali Anda dapat cek memenya Memenya itu seperti Ngebom-ngebom berikutnya Ada gambar gak jelas seperti ini dan sebagainya Saya sangat suka sekali Sangat lucu bagi saya Berikutnya komunitas super fanatis Sama seperti Ritardio Sama seperti Mok Sama seperti Bitcoin dan sebagainya Untuk kelemahannya sekarang sedang tahap akumulasi Dimana harganya sedang deep Kesempatan yang baik untuk mencicil Berikutnya Munculnya variasi yang lebih baru lagi Dan yang lebih lucu lagi kawan-kawan Ini merupakan ancaman di masa depan Tapi belum tentu terjadi kawan-kawan Berikutnya Jokesnya sangat autistik Ataupun inklusif Berikutnya Untuk meme ke 5 atau ke 6 Saya lupa Adalah Boop Boop Sangat simple sekali untuk tesisnya Arbitrum Jadi ini merupakan beta play dari Arbitrum Arbitrum saya cukup bulis juga Untuk jangka panjang bahkan Tesisnya adalah yang pertama Ini merupakan anjing Dan ini pada Arbitrum Berikutnya namanya bagus sekali Boop Karena nama yang bagus ini sangat penting juga Di meme coin kawan-kawan Berikutnya simple sekali Boop Boop Sesimpel itu kawan-kawan Karena terkadang meme coin yang terlalu rumit Membuat cerita Terlalu dipaksa Malah tidak akan viral Berikutnya organik sekali dari chart Dan juga komunitasnya Untuk kekurangannya adalah Meme nya kurang scalable Kurang banyak aspek Ataupun atribut Yang dapat dimainkan di meme ini Berikutnya Munculnya layer 2 Ethereum lain yang lebih kuat Dan juga Sekarang sedang pembentukan komunitas Nah kita akan bahas coin terakhir Sebetulnya ini tidak terlalu fokus ke OKAYEK Ada banyak sekali Meme coin yang saya maksud Pada yang terakhir ini Jadi ini merupakan keluarga kodok Saya rasa sama seperti anjing Pada tahun 2019 Coin-coin anjing Semua derivatif anjing itu naik Gila-gilaan kawan-kawan Jadi coin-coin anjing Sangat panas sekali Saya rasa sama dengan kodok juga Tesisnya adalah yang pertama Dia merupakan keluarga kodok Dan dia sudah pump tinggi sekali kawan-kawan Jadi saya rasa keluarga kodok ada banyak sekali Anda boleh cek Atau mungkin saya akan buat video khusus Terkait keluarga kodok Bagi saya akan bully sekali Tapi tergantung ya Ada beberapa yang jelek Contohnya yang bagus adalah Apu Berikutnya sangat original sekali Berbeda dari Meme-meme Pepe dan juga Apu Dan juga Pipo dan sebagainya Jadi ini merupakan Perwujudan kodok yang berbeda Berikutnya harganya sangat kuat sekali kawan-kawan Anda dapat cek harganya sangat kuat sekali Saya sangat suka sekali melihat chartnya Berikutnya Market sudah menentukan winners Ataupun pemenang dari naratif Pepe Beta Play Jawabannya adalah Okayek Dan juga beberapa koin lainnya Untuk kekurangannya Yang pertama Sulit diproduksi oleh retail Untuk meme-nya Ini kelemahan bagi saya Karena lumayan aneh bentuknya Berikutnya banyak kodok yang lain Jadi dia memiliki banyak pesaing Dan terus berkembang setiap harinya Dan juga harganya sudah terlalu Overpump Mungkin sekian kawan-kawan Koin-koin yang bagi saya berpotensi Untuk naik 100 kali lipat Sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!